Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana anak-anak kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu diberi kemudahan, diberi kelanjaran, dan selalu diberi kesehatan Oke anak-anak, kalian berjumpa lagi dengan Pak Firsa di pembelajaran PJUK Dengan materi aktivitas gerak di air Sebelum kita melanjutkan ke materi pembelajaran Mari kita berdoa terlebih dahulu Angkat kedua tangan dan tundukkan kepala Dina syiratul mustaqim Syiratul adina an'anda alayhim Wairil makhadubi alayhim wala abdulillin Amin Rodi tubillahi robba Wabil islami dina Wabil muhammadin nabiya wa rasulah Robbi sidikni ilmah Warasukatni fahmah Wajialni min ipaddi kasolikin Amin Oke anak-anak, siapa disini yang suka renang? Oke, saya kira semuanya anak-anak suka bermain di air atau berenang Sebelum kita berenang, kita wajib menyiapkan para alatan yang akan kita bawa Yang pertama, harus pakai baju renang Kenapa? Karena baju renang ini, bajunya tipis dan ringan Dan sedikit menyerap air Kalau kita pakai baju biasa, itu tidak dianjurkan atau tidak boleh Karena bajunya sangat mudah menyerap air dengan banyak Dan akan terasa berat Dan bisa mengakibatkan tenggelam Yang kedua, pakai kaca mata renang Agar mata kita tidak sakit atau perih Selanjutnya, untuk kita belajar Kita bisa menggunakan papan seluncur Bisa menggunakan pelampung Atau sepatu kata Yang sering kita gunakan saat kita berenang Yaitu ada baju renang, kaca mata renang, papan seluncur atau pelampung Untuk sepatu kata, sangat jarang digunakan Ini digunakan biasanya untuk atlet-atlet Oke Sebelum kita berenang, yuk kita pemanasan dulu Kenapa, Pak? Kok wajib pemanasan? Agar kita terhindar dari cedera Atau agar kita tidak kram di kolam renang Agar kita bisa siap untuk berolahraga Dan otot-otot kita lentur Oke Aktifitas geradi air Yang pertama, kalau kita mau belajar renang Yaitu latihan mengambil nafas Seperti gambar di samping Yang pertama, mari kita berdiri di dalam kolam Bungkukan badan kalian Masukkan kepala ke dalam air selama hitungan Satu, dua, tiga Ketika masuk badan di air atau kepala di air Keluarkan udara lewat mulut Di sepul, disitu akan muncul gelembung-gelembung Kemudian angkat kembali kepala kalian Jadi, lakukan secara berulang-ulang Atau belajar menyelam atau menyelulup Biasanya kita sama berdiri di dinding kolam Sebelum berenang Yaitu Kita masukkan kepala Dikeluarkan Naik, ambil lagi Dikeluarkan Nah, ini merupakan contoh Aktifitas pengenalan air Selanjutnya ada lagi Aktifitas Macam-macam Pengenalan di air Yaitu kita berdiri di air Kita berjalan di air Kita jongkok Nah, ini macam-macam aktivitas di air Yang bisa kita lakukan Selanjutnya Kita bisa duduk Atau bermain bola tangan Yuk, kalian pilih yang mana Untuk melakukannya Jawabannya ada di diri kalian sendiri Biasanya Ketika kita belajar renang Kita belajar di kolam yang dangkal terlebih dahulu Agar kita tidak tenggelam Disitu kita bisa bermain berlari Belajar Mengambil nafas Atau berjalan saja Oke Yang selanjutnya adalah Gerak berjalan di air Ya Mempraktekan gerak berjalan di air Wajib dilakukan di kolam yang dangkal Sikap awal Bertiri tegak Dan pandangan lurus ke depan Tangan kanan dan kiri Dibuka di samping Dibuka di samping badan Berjalannya seperti biasa Dengan lengan di ayungkan di samping badan Berjalan di air Akan terasa berat Kenapa Karena terdapat tekanan dari air Ya Gerak berjalannya sama Ketika kita berjalan di darat Namun yang berbeda Ini dilakukan di air Perbedaannya Akan terasa lebih berat Karena ada tekanan dari air tersebut Jadi kalian Berjalan di air Coba ya Kalian Kalau pas wisata Bersama keluarga Bisa dipraktekan Atau bisa dilakukan Atau mungkin ada disini yang Sudah ikut les renang Kalau sudah tentunya sangat bagus Ya Untuk perkembangan Tubuh kalian Oh iya Renang ini Bermanfaat loh Buat untuk Untuk pertumbuhan tubuh kalian Ya Untuk kesehatan Juga sangat bagus Aktivitas di air ini Atau berenang Selanjutnya ada Aktivitas di air Yaitu berjalan di sungai Nah ini contohnya Gerak berjalan Di pinggir sungai Sambil Memegangi Pagar Terus yang kedua Ada juga Kita Pengenalan air Dengan Membasuh wajah Dengan air Dipasuh ini wajahnya Dengan air Oh iya Nana Jangan lupa Setiap kita Berenang Atau bermain Di air Kita wajib Menjaga Keselamatan diri Kita sendiri Dan orang lain Ya Jadi Ketika kita bermain Di air Kita tidak boleh Ceroboh Atau berbuat Ngawur Kepada teman kita Tiba-tiba Teman kita Berdiri di dinding kolam Kemudian Kita dorong Ketika dorong Dia jatuh Yang pertama Sangat membahayakan Teman kita Teman kita bisa Terkena batu Atau terkena Dinding kolam Ketika dia belum siap Bisa terpeleset Bisa menyebabkan luka Terus yang ketiga Teman kita Kalau kita Berenang Bisa tenggelam Jadi Kita tidak bisa Atau tidak boleh Berbuat Seenaknya sendiri Harus selalu Melindungi diri kita Dan teman kita Selanjutnya Kita juga wajib Menjaga kebersihan Ketika mau Masuk kolam renang Kita wajib Cuci kaki dulu Agar Pasir-pasir Atau debu-debu itu Hilang Jadi kolam akan terasa Bersih Dan nyaman Untuk digunakan Terus kita Tidak boleh Membawa Atau Makan Makanan Di dalam kolam renang Tidak boleh Membawa makanan Di kolam renang Atau Meminum Minuman Disitu Tidak boleh Karena kalau Dia tumpah Dia akan mengotori Kolam renang Kalau mau makan Dan minum Wajib di tempat Istirahat Yang disediakan Di kolam renang Selanjutnya Yang terakhir Kalian wajib Membaca Peraturan Yang ada Di kolam renang Ya Wajib Di jaga Dan dipah Duhi Terus Jangan lupa Kalau kita Tidak bisa Berenang Jangan Berenang sendiri Tapi ajalah Temanmu Atau Orang yang Lebih Pintar Bisa Kakak Bisa Orang tua Atau Pelatih Kalian Oke Baik Baik anak-anak Untuk aktivitas di air Yaitu Kita Masih pada Tahap pengenalan Di air Belum belajar Berenang Tapi kalau anak-anak Sudah ada yang ikut Les renang Itu sangat bagus Sekali Oke ya Anak-anak Materi Dari Pak Firza Sudah selesai Mohon maaf Apabila Pak Firza Kurang Jelas Dalam Penyampaian Materi Semoga Ilmu Yang Diberikan Pak Firza Bermanfaat Tetap Semangat Ya Anak-anak Dalam Belajar Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh pose Terima kasih